Selamat datang di The End Trends Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Kali ini kita mau sharing tentang Bahaya minum kopi untuk ibu hamil Ibu hamil minum kopi aman atau bahaya? Kopi adalah minuman kegemaran banyak orang Tidak terkecuali bagi siapapun Termasuk wanita yang sedang hamil Banyak berbagai pantangan yang diajukan pada ibu hamil Dan salah satunya adalah minum kopi Ibu hamil minum kopi sebaiknya memperhatikan jumlahnya setiap hari Kopi dapat menyebabkan dampak buruk pada ibu hamil dan janin Jika diminum secara berlebihan Sebenarnya bukan hanya asupan kopi saja yang perlu dibatasi oleh ibu hamil Namun juga makanan dan minuman lain yang mengandung kafein Contoh makanan atau minuman yang mengandung kafein yaitu Coklat, minuman ringan, dan teh Selain itu, kafein juga biasanya ditambahkan ke dalam obat flu Dan minuman pembangkit tenaga Atau energi drink Perhatikan apapun yang anda konsumsi dan baca informasi Mengenai kandungan yang tertera pada kemasan ya Oke, sekarang kita akan bahas tentang efek kafein pada ibu hamil Sebuah penelitian dari The New Journal of Medicine menemukan fakta Bahwa keguguran bisa terjadi karena terlalu banyak minum kopi Ini ditemukan pada 562 wanita hamil yang menjadi partisipan survei Kandungan kafein di dalam kopi juga diduga sebagai penyebab adanya keguguran Pasalnya, penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang hamil Punya resiko keguguran lebih tinggi Ketika minum lebih dari 8 cangkir kopi setiap harinya Ini berlaku untuk kopi yang biasa dibeli di pasar sualayan Atau di kafe-kafe pada umumnya Umumnya, minum terlalu banyak kopi dapat menimbulkan gejala kecemasan Kecanduan Insomnia Jantung berdita kencang Gangguan pencernaan Tekanan darah tinggi Sering tipis Migren dan tremor Selain itu, kafein di dalam kopi dapat menembus placenta ibu hamil Dan bisa berdampak pada janin yang dikandung Oke, sekarang beberapa resiko minum kopi pada ibu hamil dan janin Yang pertama adalah ibu hamil akan mengalami reflaks asam lambung Yang kedua anemia Yang ketiga adalah kemungkinan keguguran Dan yang keempat, bayi lahir dengan berat badan yang rendah Nah, mengapa minum kopi saat hamil sangat berbahaya? Kopi dengan kafein bisa masuk dan menembus placenta bayi Pada orang normal saja, kafein bisa mempercepat utak jantung Dan ini juga berdampak sama pada jantung janin Lalu, berapa sih idealnya ukuran atau dosis minum kopi saat hamil? Nah, batas maksimal konsumsi kafein bagi ibu hamil dalam sehari adalah 200 mg atau sekitar 2 cangkir kopi instan Untuk itu, perhatikan kandungan kafein dalam teh, kopi, coklat, dan makanan lain yang tertera pada label pengasang Jangan sampai konsumsi kafein melebihi batas toleransi pada ibu hamil Jika Anda memiliki kebiasaan mengkonsumsi lebih dari 2 cangkir kopi per hari sebelum hamil Sebaiknya Anda mengurangi konsumsi kopi secara perlahan sejak awal kehamilan Untuk menggantikan kebiasaan ibu hamil minum kopi Cobalah untuk mengkonsumsi minuman sehat yang menyegarkan seperti Aneka jus buah, jus sayuran, air kelapa, atau infus water Jika perlu, tanyakan ke dokter untuk mengetahui takaran minum kopi yang diperbolehkan sesuai kondisi kehamilan Anda Oke, sekian dulu ya sharing kita kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa subscribe, subscribe, dan subscribe Terima kasih Terima kasih